Indonesia dan Thailand, sama-sama memiliki sejarah kuno dengan kebudayaan tinggi, dengan berbagai situs-situs kuno yang indah. Sama-sama memiliki lokasi wisata yang beragam, pantai, gunung, wisata adventure, wisata kelas backpacker, maupun wisata leisure di resort-resort mewah. Belum lagi kalau mau bicara tentang wisata belanja. Mall-mall di Jakarta tidak kalah dengan Bangkok. Namun, berdasarkan daftar kunjungan wisatawan asing yang masuk ke negara-negara ASEAN, seperti yang dilansir dari Good News from Southeast Asia, pada tahun 2019, tahun awal COVID-19 melanda. Kunjungan wisatawan asing ke Indonesia masih di bawah Thailand, di mana Thailand dengan 38,3 juta wisatawan asing, sementara Indonesia dengan 15,8 juta wisatawan asing. Akomodasi dan sistem transportasi Inilah yang menjadi salah satu keunggulan Thailand. Banyak akomodasi mewah di Thailand yang dibanderol dengan harga ramah kantong. Ketika kita menginap di hotel mewah, para wisatawan bakal dimanjakan dengan masakan kelas dunia, spa, dan lainnya. Tak ingin hotel mewah, ada juga penginapan untuk para backpacker. Bukan hanya itu saja, sistem transportasi di Thailand terorganisasi dengan baik. Dari negara manapun, Thailand menawarkan tiket perjalanan dengan harga yang wajar. Kemudahan akses dengan adanya penerbangan langsung tersebut. Ditambah dengan kuliner yang dikenal di seluruh dunia, dianggap menjadi alasan Bangkok paling banyak dikunjungi wisatawan mancanegara dibandingkan dengan Bali. Apalagi letak Thailand yang lebih dekat dengan China, Jepang, Korea, Eropa, dan Amerika. Bandara Sufarnaphumi Bangkok adalah salah satu bandara paling terkoneksi di dunia. Thailand juga sangat Bangkok sentris, di mana semua pusat kegiatan negara ada di sana. Pariwisata, pemerintahan, budaya, pendidikan, ekonomi, dan lain-lain. Faktor itulah yang membuat kota ini menjadi kota yang paling banyak dikunjungi turis. Infrastruktur Thailand lebih menunjang, karena meskipun pembangunan masih terpusat di Bangkok, untuk akses ke kota-kota lain seperti Chiang Mai, ataupun Puket, masih dapat dikatakan cukup dapat diterima, mengingat bentuk negaranya yang daratan, bukan kepulauan seperti di Indonesia. Transportasi Darat Walaupun jalan tol masih kalah panjang dibanding jalan tol zaman Jokowi seperti sekarang, tetapi jalan non-tolnya sudah lumayan bagus, dan jarang macet. Selain itu budaya negara Thailand, single identity, sehingga promosi ke negara lain, bisa lebih terfokus mengenai budaya yang harus ditonjolkan. Untuk wisata kuliner, harus kita akui mereka benar-benar agresif. Masakan Thai sekarang bisa dianggap sebagai kuliner yang sudah mulai mendunia, dengan ekspansinya banyak restoran Thailand. Bahkan di Jakarta sudah banyak restoran Thailand yang buka, belum lagi jenis makanan dan minuman Thailand yang digemari orang Indonesia. Bahkan sudah merangsak masuk ke perumahan dan perkampungan di Indonesia. Contohnya saja, Singkong Thailand, Tahiti, King Nenggo Drink, Ketan Manga Thailand, dan lain-lain. Ini mengindikasikan daya tarik Thailand sangat tinggi, bahkan untuk ukuran Asia Tenggara sekalipun. Sebenarnya kuliner Indonesia tidak kalah kaya dibandingkan Thailand. Tetapi makanan Indonesia sampai saat ini belum mendunia. Khusus untuk wisata belanja murah, Indonesia juga masih kalah dibandingkan dengan Thailand. Kita sendiri masih banyak yang berbelanja ke Bangkok karena murah dan bagus. Thailand dapat menawarkan komoditas untuk semua kalangan di berbagai segmen dengan kualitas yang tetap baik. Banyak toko-toko di Indonesia yang memasarkan barang Bangkok. Jadi, mengapa wisatawan luar negeri harus berbelanja di Mangga 2 kalau barang-barangnya pun berasal dari Thailand? Mending langsung ke pusat grosir di area Pratunam atau Catucak Market. Kita juga bisa ke supermarket raksasa terbesar di Thailand, Big J Supercenter Ratchadamri. Ini bisa jadi tempat yang tepat untuk memborong aneka produk makanan dan jajanan khas Thailand untuk membeli oleh-oleh. Di sini pilihan produknya sangat banyak dan tentu saja harganya murah meriah. Satu lagi yang berbeda dengan Thailand, mereka juga diunggulkan pada wisata malam. Terlepas dari masalah moral, wisata malam memiliki pasarnya tersendiri dan pastinya beberapa orang yang memutuskan pergi ke Thailand karena ingin melihat langsung atraksi ping pong girl atau pertunjukan-pertunjukan dewasa. Sebenarnya Indonesia juga memiliki tempat wisata yang tidak kalah eksotis, bahkan makanan dan kealifan lokal. Namun semua itu terkendala akses. Mereka, turis asing, tak punya pilihan penerbangan langsung dari kota asal ke kota-kota tujuan utama wisata di Indonesia. Selain itu, kota penerbangan di bandara-kota wisata seperti Bandara Igusti Ngurah Rai, di Denpasar, sering penuh. Selain akses faktor amenitas yang berhubungan dengan ketersediaan dan pilihan hotel, serta transportasi lokal juga masih kurang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.